Selamat sore pelanggan youtube semuanya Sekarang kita masih di belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan bagi-bagi untuk Sosial media posting ya Ini digunakan untuk Instagram Dengan ukuran atau perbandingan 1 Berbanding 1 tampilannya seperti ini Yang akan kita bagikan yaitu Untuk format PSD dan format CDR ya Kita langsung saja pada pembahasannya Disini teman-teman sebenarnya Kita sudah punya ya Untuk format PowerPoint, Photoshop, Illustrator dan CorelDRAW Pada video ini kita akan bagikan untuk Photoshop, CorelDRAW saja dulu ya Tetapi karena formatnya untuk editable sama Ada di format Illustrator Jadi kita bagikan yang 3 ini ya Keperbedaannya nanti bisa kelihatan Dan untuk PowerPoint nanti kita akan bagikan di video terpisah Karena kebetulan PowerPoint yang punya saya Ada sedikit fitur yang tidak support Jadi kita akan gunakan sementara yang ini dulu Oke kita langsung saja Disini teman-teman Setelah dievaluasi ya Beberapa pertemuan di belakang video kita Bahwa sebagian pengunjung Ada yang belum paham dalam penggunaan file .ai Jadi untuk file CorelDRAW Biasanya kita menggunakan .ai Disini kita akan menggunakan .cdr ya Jadi untuk file asli dari CorelDRAW itu sendiri Padahal pada dasarnya untuk Illustrator juga .ai support digunakan untuk CorelDRAW Oke sekarang kita coba dibuka aja dulu Teman-teman disini kita open Sedikit informasi Sedikit informasi bahwa gambar atau yang kita gunakan disini adalah semuanya gambar gratis ya Itu dari unflash ya Kita buka yang lainnya juga Dan untuk gambar model teman-teman kita tidak dimasukkan ya ke dalam template yang ini Tetapi nanti teman-teman silahkan kita coba di postingan di dalam halaman downloadnya Disertakan untuk linknya ya untuk link di dalam penggunaan model yang kita gunakan Oke selanjutnya di CorelDRAW itu sendiri kita dibuat per satu file satu desain aja ya Disini template nya seperti yang teman-teman lihat ya Kalau ada tulisan ganda tinggal dibuang saja ini hanya adalah Lorem Ipsum ya Jadi nanti teman-teman boleh diganti langsung saja Pada postingan ini bisa langsung di group all dulu Ini untuk fontnya saya menggunakan Oswal ya Ini dari Google font sedangkan ini Arial aja ya Yang umum yang biasa kita pakai Disini teman-teman di belakang pada bagian belakangnya itu ada background gambar ya Pada dasarnya ini awalnya itu dibuat dalam Adobe Illustrator Dengan format ini saja bisa menggunakan multiply ya Seperti ini jadi gambarnya lebih redup Kalau tadi kan ifdraker itu gambarnya dari ilustratornya Jadi di complete nya ke dalam file itu menjadi ifdraker Sedangkan disini maksudnya di ilustrator menggunakan multiply ya Kalau tidak salah kalau bisa juga menggunakan supply Yang penting gambarnya itu tetap kelihatan seperti ini Oke itu untuk gambar dan sekarang teman-teman disini Kita bisa memasukkan untuk gambarnya ya Untuk modelnya itu berada di antara bagian shape yang depan yang ini ya Jadi caranya teman-teman tinggal kita masukkan aja dulu Sebentar Disini modelnya teman-teman ada dua ya Jadi model PNG itu tanpa background seperti ini Ini diambil dari unflash Dan selanjutnya disini model jpg ya Ini juga sama bentuk asalnya ya Ini dari unflash nanti linknya kita sertakan Setelah itu teman-teman silahkan ditarik aja dulu Pada bagian yang ini Kita menggunakan gambarnya ya Jadi tinggal kita tarik saja seperti itu Lalu kita simpan pada bagian bawah Oke diperkirakan gambarnya Tidak menutupi tagline Ini bisa diturunkan dengan cara ctrl tagdown Seperti itu Jadi turunkan aja ke bawah Seperti ini Hingga pas pada bagian Ini ya Pada bagian tulisannya Ini masih ada garis W ke bawah sama Tinggal di ctrl tagdown aja Terus pada bagian template nya Yang ini tinggal digeser Sampai gambarnya itu kontras Karena frame pada tulisan Demikian untuk memasukkan modelnya Teman-teman selanjutnya pada bagian ini Sedikit hal berbeda ketika kita mau masukkan model pada bagian template yang ini ya Nanti teman-teman juga mungkin ada perubahan Seperti warna yang lain Tinggal dicoba aja ya Pada bagian transparent tool Disini tinggal dirubah Bisa menggunakan soft fly Di bagian bawah seperti itu Atau bisa menggunakan multiply ya Oke disini kita masukkan dulu Pada modelnya Teman-teman Masih menggunakan model yang PNG ya Tadi dengan background yang dur Kita turunkan aja Seperti itu Bisa dilihat teman-teman Pada bagian gambar Disini seharusnya itu Ada di bawah ya Jadi tinggal kita turunkan saja Oke Karena disini tertutup oleh tulisan download now Jadi Tidak kelihatan ya Sebenarnya Pada template yang saya buat Itu seharusnya ada Tidak keluar seperti ini Jadi masuk ke dalam Shape yang kita gunakan Tetapi Pada bagian yang ini Karena tertutup oleh download now Jadi tidak apa-apa ya Tinggal dibuat saja Download now dan modelnya itu ada di atas Dengan cara order To front page Oke Itu untuk Menggunakan pada bagian template yang kedua Yang lainnya Sama saja Hanya ada sedikit perbedaan Itu pada bagian template yang kelima Teman-teman ya Disini sudah Ada itu Jadi Template yang kelima itu Menggunakan yang JPG ya Jadi tinggal kita masukkan aja Tinggal kita klik kanan Power clip inside Seperti itu Jadi itu dimasukkan Kedalam frame yang sudah disediakan Oke Seperti itu ya Kalau untuk Efek Shadownya Disini pada bagian atas Silahkan lah Teman-teman Tinggal digunakan aja Sendiri ya Bagaimana cara membuat Efek shadownya Karena di Illustrator itu Sudah ada Ketika di convert Ini mungkin sedikit menghilang Tapi Kurang lebih Bentuknya Atau Style-nya Sama seperti itu Oke Seperti itu Untuk template Ketika kita Menggunakan di Corel Draw Kalau Kita ingin menggunakan Yang ada di Photoshop Ya ini Tentu Teman-teman Semuanya Karena aplikasinya ini Editor gambar Factor dengan Editor gambar Image ya Raster Seperti Photoshop Yang ini Teman-teman Tentu Masih bisa Di Edit ulang Seperti yang Teman-teman bisa Lihat Seperti ini Ini adalah Bagian-bagian Yang tadi Karena Mungkin di Bagian Photoshop itu Satu produk Dengan Illustrator Jadi tidak terlalu Banyak yang Berubah Atau Seperti yang Anda lihat Di sini Sama dengan Pembuatannya Yang ada di Thumbnail Karena Di sini kita Dibuatnya dari Illustrator Dan coba Dibuka menjadi Di Photoshop Oke Kita coba Dulu ya Ada Hal apa saja Mungkin hanya sedikit Perbedaannya Yaitu ketika Membuat Powerclip Gambar Jadi Teman-teman Caranya Ini saya Contohkan saja Dengan Yang satu Jadi ini tinggal Ditarik saja Kedalam Photoshopnya Seperti itu Dan Tinggal di Enter Kalau Bentuknya Blur Masih seperti ini Berarti Belum di Enter Kita simpan Di bawah Seperti itu Dan Di sini Teman-teman bisa Dilihat Untuk gambarnya Itu masih Tergroup Jadi kita turunkannya Bisa menggunakan Kontrol Kurung-kurawal Kiri Sekali lagi Teman-teman bisa Menggunakan Kontrol Kurawal Kiri Dan Kanan Ini tinggal Disesuaikan Untuk gambarnya Oke Ini masih ada Garis Garisnya itu Tinggal kita turunkan Dengan kontrol Kurung-kurawal Kiri Itu cara Menggunakan Untuk bagian Yang JPG Teman-teman Kalau bagian Yang PNG Ini kita Di close Aja dulu Jangan Di save Seperti itu Ini masih PNG Ini adalah Yang JPG Seperti yang Tadi saya Sampaikan Pada template Yang nomor 5 Ini Tinggal Dimasukkan Saja Kedalam Photoshop Terus Di enter Kalau Kalau Sudah Teman-teman Dirasa Kurang Pas Untuk Angle Atau Komposisi Gambar Yang Akan Dimasukkan Seperti Ini Silahkan Diklik Sambil Menekan Control Pada Bagian Lingkaran Di sini Sekali lagi Silahkan Diklik Pada Bagian Control Di Lingkaran Setelah Itu Diklik Pada Bagian Add Layer Mesh Di sini Pada Bagian Layer Add Layer Mesh Kalau Teman-teman Tidak Sesuai Boleh Masuk Dulu Kedalam Workspace Lalu Kita Reset Dulu Biar Nanti Teman-teman Sama Untuk Tampilannya Tampilan Default Saya Ulangi Teman-teman Di sini Pada Bagian Layer Diklik Dulu Pada Bagian Group Terus Diklik Pada Bagian Add Layer Mesh Oke Itu Otomatis Langsung Masuk Dan Teman-teman Silahkan Tinggal Diedit Bagian Text Yang lain Menggunakan Text Tool Kalau Yang Belum Diubah Menjadi Image Seperti itu Teman-teman Untuk Poin-poinnya Seperti yang Teman-teman Lihat Selanjutnya Yang Terakhir Format Adobe Illustrator Ini Format Asalnya Admin Membuatnya Di Adobe Illustrator Jadi Teman-teman Tidak Sepertinya Tidak Terlalu Perubahan Tidak Ada Malah Tidak Ada Perubahan Untuk Desain Caranya Hampir Sama Seperti Yang Ada Di Photoshop Saya Hanya Mencontohkan Dengan Yang Dua Aja Yang Tadi Gambarnya Disini Ada Dua Kita Drag Aja Dulu Kedalam Illustrator Teman-teman Kalau Di Illustrator Itu Tinggal Diturunkan Aja Ke Bawah Bisa Masuk Pada Menu Layer Disini Seperti Yang Ada Di Photoshop Dimenggunakan Kurung Kurawal Kiri Sambil Menekan Control Atau Kurung Kurawal Kanannya Seperti Itu Lalu Disini Terlihat Teman-teman Ada Bagian Shape Warna Abu Disini Bagian Shape Warna Abu Jadi Diseleksi Keduanya Seperti Itu Terus Di Klik Kanan Ada Make Clipping Ini Caranya Bentuknya Seperti yang Sudah Saya Contohkan Kalau Bentuk Yang Factor Bentuk Yang PNG Ini Coba Saya Masukkan Dulu Itu Sama Aja Seperti Penggunaannya Yang Ada Di Photoshop Tinggal Disimpan Bagian Mana Yang Akan Dimasukkan Terus Kita Turunkan Menggunakan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Beberapa Kali Hingga Modelnya Itu Ada Pada Bagian Di Sini Ada Pada Bagian Bawah Seperti Itu Sepertinya Itu Dulu Teman-teman Untuk Tutorial Kali Ini Saya Sudah Presentasikan Cara Menggunakannya Di 3 Aplikasi Mudah-mudah Bisa Merempah Nanti Untuk Versi Setelah Video Ini Kita Kepur Poin Karena Saya Ada Berapa Fitur Yang Dinon Aktifkan Jadi Harus Menggunakan Aplikasi Di Komputer Lain Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesia Channel